gimana? yang kemarin sempat mau dikeluarin kan? sempat ini yang mau dikeluarin, siapa yang minta keluarin? saya kena rasanya gak sanggup, terus dokter bilang kan ibu belum coba aja bilang gak sanggup kita lihatlah seminggu lagi, kalau misalnya ada detak jantungnya berarti Allah memang tutupkan ke ibu gitu diajarin cara doanya waktu itu kan? ternyata ada detak jantungnya waktu itu kan? setelah seminggu itu jalanin aja bu, nanti bu setelah ini pasti jadi orang yang bedalah dari sebelumnya karena udah bisa jalanin tapi memang iya, pas sudah ngelahirin dia emang keluaran mata dok akhirnya sampai juga di ujung gitu sebelumnya kan ngerasa gak sanggup karena kan suami di bangkinang, tugasnya kan dok jadi merasa ini gue masih kecil-kecil, jarangnya kan setahun setahun terus kena dokter bilang kenapa dikeluarin? nanti Allah marah sama ibu jadi aku mikir gitu terus saya gak mau lah ikut-ikut buat dosa cari aja dokter lain kayak gitu kan jadi setelah saya pikir-pikir kan susah dapat anak ketika dikasih kenapa saya keluarin yaudah dijalamin aja lah Allah pasti bantu yaudah kayak gini dok iya ini beda-beda ini ini yang dulu yang program yang mana? program yang ini ini dari BO dulu kan sama dokter kan berapa tahun nikah dulu program ini? 3 tahun siapa namanya ini? kakak? Alea ini mau jadi apa nanti? dokter kandungan mau jadi dokter kandungan terus ini yang kedua siapa namanya? nara mau jadi apa? dokter hewan dokter hewan ini yang ketiga mau jadi? dokter kiki udah ada ini mudah-mudahan inilah generasinya nanti ya amin amin bapak cerita apa dulu pak? bapak stress lah istri minta dikeluarin itu makanya kemarin tuh udah setelah dokter dari dokter Suriyo kami pergi ke dokter yang lain di sana mau mau ngeluarin cuman malam tuh untuk rencananya besok tindakan kami malam tuh pikir lagi takut takut dosa ya udah kami mutuskan gak jadi dokter bilang kan dosa bu gitu kan walaupun belum ada jantungnya tapi sungguh darah itu berarti Allah gak ditipin dan tunggu aja seminggu lagi kalau memang gak bernyawa berarti ibu kuat menurut Allah ya di jalanin aja ibu udah bilang gak kuat gitu kan iya udah ternyata saya kuat gitu malah ini lebih baga dok ini kenal pot jatuh mobil fan-fan aja dia kalau dikeluarin nanti berkurang 1 dokter gigi nyusul kalau anaknya bentuknya kayak gini kan iya jadi kadang-kadang kalau lewatnya suka sedih gitu ini yang dulu mau dikeluarin kalau jadi kemarin ya Allah nyusahnya seumur hidup gak kebahayaan paling ini paling dewasa paling bisa kalau mamanya marah dia yang ingin jadi kita gak jadi marah oh gitu malah dia yang bisa menangin iya suka melukis gitu dok tapi bicara sendiri ini mama ini papa dia juga mau cerita kayak gitu untung gak jadi kemarin untung gak jadi kalau ini dulu kan sebelumnya BO dok terus dikuret polik sama dokter habis itu ambil anggur sama dokter juga kan iya pokoknya udah hasab lah rahimnya baru dapet si kakak kan tiga tahun tiga tahun abis itu pas lahirin ketubannya udah hijau lagi intensi tinggi kan masuk kemar operasi waktu itu pas dokter main bola ya iya baru lahir dia gitu nah dari kecil sampai 6 bulan cuma makan sayur sama nasi iya 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 sayur sama nasi sama jus tomat sama jus tomat jadi beda-beda semua ya ini karakternya ya beda-beda beda-beda semuanya ya udah sementara gak usah nambah dulu lah BO iya Alhamdulillah lah kami di pertemuan sama dokter iya pakai rekomendasi temen juga oh temen yang ngasih tau dulu iya rekomendasi dari temen dok oh temen kantor dulu temen kantor ya iya ini biasa karena ketemu udah kayak army pasukannya ini Alhamdulillah oh you say i'm crazy cause you don't think i know what you've done but when you call me baby i know i'm not the only one You've been